Kasus perkosaan yang dialami pelajar di Lombok Timur tadi tentu menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. Komnas Perempuan mencatat perkosaan adalah kejahatan seksual yang paling sering menimpa perempuan. Sanksi berat harus dijatuhkan kepada para pelaku untuk memberi efek cerah. Perkosaan, sebuah tindakan nista yang sangat menyakitkan bagi korbannya hingga kini masih saja sering terjadi. Kejadian tragis yang menimpa pelajar di Lombok Timur yang diperkosa 10 pemuda kembali mengingatkan kasus yang hampir sama akhir tahun lalu. Saat itu, seorang remaja 16 tahun di Pekalongan Jawa Tengah diperkosa secara bergiliran oleh 10 orang pemuda. Yang lebih menyakitkan, peristiwa itu dilakukan selama 2 hari 2 malam. Sebelum memulai aksi berjatnya, para tersangka lebih dahulu mencekoki korban dengan minuman keras. Warga ibu kota juga berkali-kali digemparkan dengan kasus perkosaan dan pembunuhan. Salah satunya yang menimpa seorang mahasiswi bernama Livia Pavita Sulistio di dalam angkot M24. Empat pelaku kejahatan itu memang telah difonis penjara seumur hidup. Namun rasa duka akibat kehilangan orang terkasih serta mengingat kejahatan yang menimpa putrinya membuat orang tua Livia tidak terima dengan fonis itu. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, hingga saat ini kasus perkosaan menduduki peringkat pertama dari 5 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan. Dengan jumlah 93.000 kasus sejak tahun 1998 hingga 2011. Sanksi berat bagi para pelaku memang harus dijatuhkan untuk memberi efek cerah terhadap pelaku kejahatan yang akan menimbulkan trauma mendalam bagi para korbannya itu. Aturan hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak benar-benar harus dimaksimalkan untuk memberikan sanksi yang berat sekaligus melindungi para korbannya. Tim Liputan Trans 7